Intro Masih dihabar prima Kasus demam berdarah denggue hampir merebak di beberapa daerah di Indonesia Rasa khawatir pun juga dirasakan oleh wakil rakyat yang duduk di komisi 4 DPRD Banjarmasin Komisi yang bersinggungan dengan kesehatan ini pun rencananya akan memanggil instansi terkait Kasus demam berdarah denggue hampir merebak di beberapa daerah di Indonesia Rasa khawatir pun juga dirasakan oleh wakil rakyat yang duduk di komisi 4 DPRD Banjarmasin Untuk mengetahui lebih jauh penanganan yang dilakukan Dinas Kesehatan Banjarmasin terhadap wabah DBD ini Maka komisi yang bersinggungan dengan kesehatan ini pun rencananya akan memanggil instansi terkait Komisi 4 DPRD Banjarmasin Muadz Wayaditakuni Prima TV Kamarian Senin 4 Februari 2019 mengaku Belum mengetahui secara pasti berapa total warga Banjarmasin yang terserang virus nyamuk Aedes aegypti ini Namun menurut habar yang dimuat di beberapa media Sudah didapati ada beberapa warga Banjarmasin terkena virus DBD ini Sehingga pihaknya pun ingin mengetahui secara pasti dari instansi terkait Namun sayangnya, menurut politisi Partai Hanura ini, Dinas Kesehatan yang dihubungi berkali-kali melalui telpon seluler Kadada memberikan tanggapan Sehingga dalam beberapa waktu dekat ini, pihaknya akan melayangkan surat ke Dinas Kesehatan Banjarmasin untuk melakukan rapat kerja Muadz pun meminta warga untuk selalu waspada terhadap penyakit DBD ini Yakni dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan, pun mengalirkan banyu jangan sampai tergenang Karena mencegah ujar muadz lebih baik daripada mengobati Lingkungan Nangbarasing menghindarkan warga dari berbagai penyakit Juga para Dinas bisa meluangkan waktu atau jajaran bisa berkomunikasi dengan unsur pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Bisa menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak resah terhadap penyakit DBD ini Karena di kota-kota lain kan luar biasa sudah ini Bahkan sampai sekarang ini ada tindakan-tindakan masyarakat seperti di Sungai Andai Sudah ada melaksanakan kebersihan-kebersihan pencegahan Nah sekarang untuk Dinas gimana? Mudah-mudahan Dinas setelah mendengar ini Seperti apa yang dijelangkan di Sungai Andai Sudah ada pembersihan-kebersihan, pencegahan-pencegahan Dan keluhan-keluhan lain juga bisa mengikutinya Untuk itu sekali lagi Saya Ketua Komisi 4 berserta jajarannya Mohon kepada warga Banjarmasin bersama sebentar Mudah-mudahan Dinas bisa meluangkan waktunya Dan kita tunggu kejelasannya Tapi ada mendengar sudah ada korban jiwa lah Pak Nah untuk saat ini saya pribadi belum tahu Apakah ada korban sudah meninggal Yang saya tahu cuma ada beberapa orang yang masih di rumah sakit Nah status selanjutnya apakah mendengar saya belum tahu Untuk itu sebenarnya saya ini beberapa kali Ini melakukan ke para Dinas Gak diangkat saya yang gak tahu kenapa ini Sementara itu menurut data yang disampaikan kabit pencegahan Wan pengendalian penyakit Dinkes Banjarmasin Dwi Admi Susi Lastuti Ada 6 orang dewasa wan saurang balita Yang terserang virus nyamuk Aedes aegypti ini Tapi sudah bisa tertangani dengan baik Terima kasih telah menonton!